selamat siang semuanya udah sini tuh biar masuk kamera ini acaranya santai hari ini adalah opening dari pameran sketsa pameran tunggal pameran sketsa pameran sketsa tunggal ruti hartanto jalan judul miracle line of line of a lifetime ini garis yang selama sepanjang hidup ini ya mas ya yang digambarkan itu melalui sketsa-sketsanya mas ruti hartanto sebetulnya mas ruti hartanto sudah terjadi jadwakan di pameran arisan exhibition desens ini sebulan yang lalu kurang lebih tapi beliau ada keperluan lain saya bilang mas ini mumpung sebelum puasa ini kita kosong karena Pak Agungwi itu mau di akhir di setelah akhir badan ternyata maksudnya baru siapun sih keren karyanya pengguliannya karyanya gak pernah berhenti berkaryanya patut kita coba ini saya langsung kerja ke sambutan dari SSW ini merupakan salah satu kalau yang kalau sekarang namanya koresponden kontributor ya mas kontributor ya centengnya bro salah satu kontributor dari USK Semarang USK Semarang itu namanya sudah ada di mana Manchester sudah tercakap resmi makanya harus selalu berkegiatan supaya gak dicoret nanti seperti kita ya gak pernah nikah nanti dicoret tapi sebelumnya di dunia persekitan di Semarang ini nanti saya sempat ngobrol sedikit tahun 2009 mas Ruti sudah solo karir ini nyeket sendiri sama mas Gun Gunawan editornya kemudian cerita kalau ternyata ada blognya USK kemudian ketemu mas Darcedar ketemu mas Darcedar ini juga orang Semarang yang muridnya Pak kalau lulusanku ada yang jawab posisi lain tidak 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 itu kemudian pada saat itu yang aktif yang aktif kan disorot nih dari luar ya siapa yang aktif kemudian menjadi responden kalau dulu namanya responden sampai saat ini mas Ruti Hartanto ini masih aktifnya Kak juga bersama kita bersama Semarang Skatework merupakan salah satu aset ini aset penting Semarang Skatework pernah beberapa kali memberikan workshop juga dan juga sekarang kita bermain cat air ya mas ya bikin skate wajah-wajah juga itu disana nanti bisa dilihat lalu dengan skate-skate nya yang sangat kasih saya sih singkat saja bahwa kita sangat membangga dan banyak apresiasi apa yang telah di persembahkan oleh Mas Ruti Hartanto hari ini disini kita bisa banyak belajar dari skate-skate beliau nanti mungkin juga bisa diceritakan dan mungkin nanti sepanjang dari kita pameran Mas Ruti ini yang pertananya diselenggara 2 minggu itu ada workshopnya dan karena saya ikut kita itu kita ngadain pas workshopnya Mas Ruti Hartanto itu tahun berapa ya sudah agak lama ya mas ya 2015 itu banyak anggota yang belum gabung ya dan nanti kita bisa belajar bersama tentang bagaimana nyeket ala-ala Rudy 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 Hartanto ya caranya langsung saja kita ingin dengar sendiri cerita dari Mas Ruti Hartanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah siang yang cukup panas ini semoga tidak terasa panasnya buat kita jadi Alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang belajar menarik garis belajar mencoret-coret akhirnya terkumpul di rumah itu ternyata banyak sekali karya-karya daya baik yang sudah lebih kurang ataupun terselip-selip di rak buku dilaci-laci itu kalau diadu-adu itu Masya Allah banyak sekali dan ini saya pilih-pilih ya kira-kira yang ini kayaknya cukup cukup enak untuk dilihat lah jadi dari perjalanan dalam berkarya sketsa ini banyak sekali hal-hal menarik yang saya jumpai walaupun sebenarnya sketsa ini pada awalnya hanya sekedar iseng-iseng main garis-garis saja tapi dengan hobi kesenangan ini ternyata juga Alhamdulillah banyak yang suka sama akhirnya juga ada tawaran-tawaran dari beberapa teman untuk buat karya yang lebih besar buat cinta pidor buat kafe buat moral ya dari coret-coret akhirnya ya ya Alhamdulillah kita syukuri saja dan ini untuk syukuri ya pameran ini saya sangat senang diberi kesempatan sama Mbak Ratna waktu terakhir ketemu di pamerannya Mas Tata sebenarnya tidak ditanya siap-siap saya tidak pernah siap selalu masih kurang ya masih kurang terus tapi kalau bilang kurang terus ya nanti sampai kapanpun kurang terus saya pikir ya sudah lah ini disyukuri saja dulu yang ada supaya teman-teman juga bisa melihat apa hasil yang saya buat dan barangkali ada hal positif mungkin bisa di apa diambil manfaatnya untuk sama-sama kita meningkatkan apa itu kesenangan kita dalam dunia sketsa ini dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak di sini ada Pak Dosen Pak Tuntui di sini papanel dan senial juga Masya Allah Mas Agus fotografer senial semaran Mas Wito yang gak pernah neren memotret Bu Widya ini khususnya saya kemarin itu ditanya Mbak Radna Bisa buka pamerannya sopok ya Sopok ya Sopok ya Tersendah itu Mungkin cukup banget Beranikan diri saya Bu Widya Alhamdulillah Bu Widya tersedia saya senang Jadi Bu Widya insya Allah tahu Sedikit banyak dulu saya masih Masuk kuliah di Uni Bantu-bantu Bu Widya Ada seminar juga buat dekorasi Jadi saya senang sekali Bu Widya sekarang mau datang Hadir disini Alhamdulillah Buka di Semawes beberapa kali Saya dimintai tolong sama Bu Widya Desain kaos Senang lah Karena cepat kalau desain kaos Semoga karya-karya saya ini Bisa menyenangkan hati teman-teman disini semua Dan menjadi aura positif Buat kita semua Untuk meningkatkan Kualitas hidup kita lah Biar kita ini happy gitu Demikian sedikit saya sampaikan Mudah-mudahan Semoga buat semua Mas Rudi Hartanto ini Mas Rudi Hartanto ini Akhir-akhir ini juga ngisi hotel ya mas ya Ngisi hotel dengan skep-skep Ini memang skep bisa untuk apapun Untuk interior bagus Untuk kaos Ini pakai digital lah nggak pakai Pakai digital ya Nggak masalah ya Sekarang pun juga sudah ada Di Facebook pun sudah ada grup Digital sketch juga sudah adanya Karena Sudah mungkin Mendapatnya paperless ya Tapi tetap dikuling Tapi tetap dikuling Tapi tetap dikuling Tadi ada sedikit mas Rudi menceritakan Tapi kurang nggak detail ya Mungkin kita detailnya bisa lebih tahu Dari Bu Widya Nggak tahu gimana dulu Berarti kan sudah lama Bu Sudah berapa tahun ya Mengel Bu Widya Bu Widya ini sekarang juga Kita satu Tadi saya ngomong sempat sama Bu Widya Bu Widya kan memikirkan di Namanya apa Bu Perbaikan atau renovasi Atau rehabilitasi Rehabilitasi dari Johar Semarang Skitwork diberi kesempatan Untuk nyeket di Johar Sebelum Johar diisi sama pedagangnya Jadi kita bisa tambah Nanti kita sudah bincang-bincang Mungkin setelah pamerannya Mas Rudi Tantang Tau Tanggal 24 Kita Nyeket di Johar ya Nanti saya bikin sulat Bapak-bapak Bapak-bapak Pada Bu Widya Ini monggo Ini Monggo sambutannya Mau menciptakan bagaimana Biar kita lebih tahu Terima kasih Sebetulnya saya dulu Pernah melamar menjadi anggota Skeksa ini Banyak-banyak bolosnya Terus Tanpa dipecat Tapi saya juga Tanpa pamit Sebetulnya Alasan utamanya Lebih minder Karena Karena saya Termasuk Yang lama Kalau bikin sketsa itu lama Jadi di lapangan itu Mungkin Ini apa Hanya Baris pesannya Dia nanti harus diselesaikan di rumah Jadi ketika Semua sudah selesai Dan menunjukkan Sketsanya Ini abaya itu masuk Tapi mungkin sedikit Sedikit story Sedikit cerita Saya Saya dulu Sekolah asitektur Di Udi Dan memang Saya adalah Ini Pekerja yang Yang tidak bisa tepat Selalu Ini Selalu Stek saya itu Makan waktu yang Lebih lama Daripada Teman-teman Nah tentu saja Itu Sangat berbahaya Untuk Saat ujian Karena ujian Dibatasi 3 hari Atau Sekian hari Selalu saya Mempertilakan Saya tidak akan selesai Yang saya lakukan adalah Kalau Biru itu kan Masih dengan Kertas kalkil Kemudian Lapidu Nah itu yang Itu betul-betul Titik lemah saya Jadi yang saya lakukan Saya tidak mau pakai kalkil Tapi saya Pakai kertas Madalarang Ya tanpa Permisi Tanpa apa-apa Ketan padalarang Dan semua Saya selesaikan Dengan pensil Karena dengan pensil Saya bisa Gerak cepat Dan Kemudian pada saat Buat Buat ini Perspektif Dan sebagainya Itu saya lakukan Tanpa penggaris Itu saya bisa Lakukan dengan Cepat Dan Menurut saya Itu lebih hidup Dan menampilkan Desain saya Nah itu Sebetulnya terbukti Karena dengan Metode yang saya Pilih itu Metode penyampaian Desain yang saya Pilih Itu Biasanya Zaman dulu Dosen itu Pelik banget ya 30 orang ujian Yang lulus Tiga Nah saya Mesti masuk Yang itu Mesti masuk Yang tiga itu Beberapa kali Teri Betulnya Tapi itu Sayang tidak Terpestarikan Sehingga Kayaknya sekarang Kalau saya Mengumpulkan tenaga Itu saya berharap Bisa lah Oke Itu Intermeso Ketika Ketika Rudy Meminta saya Untuk Hadir pada Kesempatan yang Istimewa ini Saya Terus terang Langsung Mengkeret Minder Kemudian Kenapa Mesti saya Gitu Jadi saya Saya Mimpi Berat Berat Sekali Karena yang saya Lihat Perjalanan Rudy Itu sudah Sekian tahun Ya sejak Rudy masih Menjadi Menjadi Mahasiswa saya Dan dia Sudah berjalan Cukup panjang Aku saya Buka Minder Nah Tapi Ini Tiba-tiba Saya mengatakan Wah Itu kamu harus Cari orang penting Terus Jangan saya Nah Rudy Rudy itu Tidak berjawab Jadi mungkin Kalau dia Ribut Mata-mata Mungkin saya Tidak Tapi ternyata Jawabnya Habis siapaku Mulai Habis siapaku Habis siapaku Putus Ketaku Harapan Aku Kembal Terus Saya Tak Bicu Saya Habis itu Ya sudah Kenapa Saya Tidak Ikut Ini Memberikan Penghargaan Dan Penghormatan Kepada Rudy Yang memang Saya kira Istimewa Saya ingin Bercerita sedikit Yang berkaitan Dengan Pengalaman Di masa lalu Dan Tentu saja Tidak lepas Dari Dari Sketsa Membuat Sketsa Menggambar Dan sebagainya Suatu hari Kira-kira Beberapa tahun Sebelum Penutup Abad Yang lalu Jadi 1909 Itu Saya Dipertemukan Dengan Hamid Sirfani Hamid Sirfani Itu adalah Profesor Urban Design Keturunan Kiran Yang Mengajar Di Hulu Salah satu Universitas Terkenal Nah Kenapa Saya Sampai Di situ Adalah Karena Salah satu Profesor Yang saya Ambil Mata kuliah Yaitu Sejarah Perkembangan Arsitektur Di Amerika Dan Satunya Lagi Renegar Itu Profesor Dari Keturunan Iran Dan Kami Berteman Baik Berteman Baik Jadi Kalau saya Berkunjung Kembali Ke Hawaii Itu Selalu Ketemu Terang Ngobrol Nah Saya Diundang Dia Mengatakan Oh Ini Ada Beberapa Orang Nanti Yang Sama-sama Kita Kita Akan Makan Malam Di rumah Saya Terus Sirfani Juga Datang Saya Pikir Itu Sirfani Itu Adalah Kan Banyak Sirfani Di sana Orang India Banyak Juga Yang Namanya Sirfani Jadi Sirfani Is Coming Ya Udah Sirfani Kondol Mudewe Urusan Mulu Jadi Sampai Dengan Ketemu Itu Makan Malam Berlima Makan Malam Itu Berlima Catherine Namanya Catherine Dengan Suaminya Yang Punya Rumah Kemudian Yang Namanya Sirfani Yang Ternyata Laki-laki Dengan Satu Orang Temannya Dan Saya Jadi Berlima Canggung Sehingga Bisa Dibayangkan Kami Bisa Diskusi Sangat Intens Di Antara Topik Yang Dibicarakan Adalah Pengalaman Selain Dia Ngomongin Tentang Waktu Itu Bill Clinton Selingkuh Dan Sebabanya Itu Karena Dia Dia Belum Tahu Kalau Itu Hamish Sirfani Dia Cerita Bagaimana Sedihnya Si Hillary Clinton Dan Sebabanya Terus Saya Hanya Mendengarkan Kemudian Sampai Pada Begini Oh Kamu Tahu Saya Mengajar Di Itu Di Jurusan Di School Of Architecture Itu Saya Punya Beberapa Orang Dari Indonesia Saya Selalu Mengagumi Mahasiswa Saya Yang Orang Indonesia Dan Saya Sangat Apreciate They Have Very Good Hands Jadi Pada Umumnya Mereka Punya Tangan Yang Bagus Sekali Sehingga Saya Selalu Mau Bahwa Mereka Menjadi Asisten Saya Jadi Kalau Asisten Itu Bisa Jadi Graduate Assistant Atau Teaching Assistant Teaching Assistant Itu Yang Artinya Ikut Memberikan Tuliah Kepada Dia Itu Biasanya PhD Kalau Teaching Assistant Kalau Grand Assistant Itu Di saya S2 Terus Apa yang Menarik Ya Itu Karena Very Good Hands Terus Belum Ditanya Lagi Dia Sudah Meluntur Dengan Lantannya I Don't Care About Their English I Don't Their English Sehingga Saya Selalu Bermasalah Dengan Bagian Administrasi Universitas Karena Akan Meng-hire Akan Meng-hire Mereka Ya Tapi Apa Boleh Buat I Can Handle It I Just Need Their Hands Wonderful Miracle Malahannya Mereka Itu Luar Biasa Jadi Saya Selalu Berantuk Berkelahi Dengan Administrasi Tapi Saya Selalu Memenangkan Jadi Orang-orang Indonesia Itu Secara Rata Rata Karena Itu Berjalan Bertahun Jari Tahun Ketahun Itu Dia Selalu Butuh Orang Indonesia Untuk Jadi TG Assistant Atau Great Assistant Luar Biasa Terus Yang Ingin Saya Sampaikan Berkenaan Dengan Hamid Syirvani Yang Sampai Dengan Cerita Itu Saya Belum Tahu Kalau Itu Hamid Syirvani Rudi Di Di Mata Saya Itu Seandainya Dia Pada Posisi Yang Ada Di Sekitar Situ Di New York Atau Dimana Dia Pasti Akan Jadi Anggalan Hamid Syirvani Karena Dia Orang Indonesia Dan Dia 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 Dan Saya Justru Ini Ini Anak Ini Waktu Masih Jadi Mahasiswa Ini Saya Bayarnya Sakar PDW Tapi Yang Belum Mulai Tangannya Tangannya Bergerak Wonderful Dan Ini Saya Jadi Ketika Diminta Itu Saya Diminta Untuk Berada Di Sini Pada Hari Ini Saya Ingatan Saya Kepada Syirvani Yang Baru Saya Ketahui Setelah Kamis Berpisah Setelah Lima Jam Ngomong Dia Belikan Paku Bisnis Pak Ini Ternyata Hamis Sipani Yang Bukunya Saya Tak Kelih Sampai Tak Kelomi Berkali-kali Nah Itu Mengagumkan Nah Ini Bagi Di mata Saya Rudi Termasuk Ini Yang Apa Namanya Mahasiswa Indonesia Seandainya Dia Berada Pada Posisi Itu Termasuk Kelompok Kondok 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 Sketser Sketser Itu Tentu saja Tidak Sekedar Hanya Tangannya Tapi Juga Ini Main Bagaimana Mereka Melihat Pada Pada Apa Objek Objek Atau Lingkungannya Dan Bagaimana Dia Menyeleksi Dari Semuanya Itu Kemudian Dia Tangkap Apa Ideenya Apa Kemudian Dia Tuangkan Nah Sebetulnya Boleh Kita Katakan Good hands Itu Memang Anugerah Itu Gimana Lagi Tidak Semua Orang Mendapatkan Perbagian Yang Sama Itu Adalah Sebuah Anugerah Menurut Saya Yang Terdua Itu Adalah Advert Jadi Upaya Untuk Memanfaatkan Memelihara Memupuk Dan Meningkatkan Good hands Itu Jadi Tangan Yang Bagus Itu Terus Di Asah Untuk Gantung Dia Diasah Dikan Dari Mata Dari Matanya Melihat Apa Terus Masuk Ke Apa Ke Mainnya Kemudian Disalurkan Ke Tangan Terus Terus Diberakan Boleh Boleh Sangat Beda Nah Sebetulnya Kita Ini Kita Mengakui Disini Kita Berasal Dari Bidang Yang Berbeda Beda Semuanya Arsitektur Atau Urban Designer Tapi Sangat Bermacam Ada Social Sih Ada Yang Macam Macam Ada Yang Memang Memang Berada Di Seni Di Art Atau Di Seni Memang Ada Yang Seperti Itu Nah Saya Mencoba Karena Bidang Saya Yang Saya Jadi Sangat Sepit Maaf Tapi Mungkin Saya Akan Sampaikan Bahwa Bahwa Bidang Arsitektur Dan Desain Lingkungan Binaan Betulnya Kepsa Itu Untuk Ini Apa Untuk Mendukung Sebagai Pendukung Sebuah Proses Mendesain Dari Awal Sampai Dengan Menuangkan Gagasan Itu Jadi Kalau Saya Mencoba Mudari Satu Persatu Sketsa Itu Paling Tidak Di Dalam Bidang Ini Adalah Merekam Merekam Apa Merekam Apa Itu Dia Punya Potensi Untuk Bisa Merekam Apapun Kemudian Dia Punya Manfaat Juga Untuk Setelah Dituangkan Untuk Menyampaikan Pukuran Skala Proporsi Dan Sebagainya Itu Dari Sensenya Itu Bisa Menangkap Bisa Mendefinisikan Kemudian Ketika Ditulangkan Itu Dia Tampilkan Sebagaimana Yang Tidak Dia Olah Sedikit Kemudian Juga Sketsa Sketsa Itu Adalah Media Untuk Menyampaikan Sens Dari Membuat Sketsa Itu Sens Tentang Sensnya Bagaimana Tentang Ciri-cirinya Yang Membangun Sens Itu Tentang Unsur-unsur Yang Ada Di Rangkai Seperti Apa Dan Sepertinya Yang Memangun Sens Kemudian Sketsa Bagi Pembangunan Artitek Itu Itu Juga Untuk Ini Menangkap Detail-detail Yang penting Kita Melihat Ini Langsung Bangunan Ini Misalnya Itu Pada Ambang Pintu Dan Jendela Itu Ada Para Yang Sedikit Agak Ini Apa Ditondongkan Diproyeksikan Ke Depan Itu Detailnya Seperti Itu Kemudian Juga Untuk Highlight Misalnya Melihat Pada Bangunan Atau Pada Kumpulan Bangunan Ada Ada Yang Perlu Ditojolkan Yang Menangkap Perhatian Menarik Perhatian Orang Nah Ini Nanti Dalam Penyampaian Kalau Disampaikan Itu Inilah Yang Yang Perlu Diperhatikan Misalnya Mungkin Nanti Tidak Dilihat Kemudian Juga Untuk Men Interpretasikan Atau Menaksirkan Sesuatu Lingkungan Kita Lihat Sebuah Lingkungan Terus Itu Kalau Dibomban Rekor Dibare Kapan Serah Dibar Rata Jadi Kita Menaksirkan Sebetulnya Apa Yang Ada Di Jepang Kita Ini Apa Kita Naksirkan Bagaimana Kemudian Juga Sketsa Ini Juga Bisa Dimanfaatkan Dari Yang Tadi Saya Sampaikan Dimanfaatkan Apabila Seseorang Mendapatkan Tugas Misalnya Mendetil Salah Satu Strip Jalan Satu Jalan Di Kota Lama Diberi Tugas Itu Perlu Dimasuki Apa Benda Atau Elemen Apa Mbak Ratna Bisa saja Bikin Semacam Ayo Bersama Dikasih Objek Apa Terus Nanti Masing-Masing Orang Seperti Itu Jadi Membantu Dalam Proses Penelitian Sebelum Desain Nah Itu Yang Dari Disiplin Ilmu Kebetulan Saya Dan Kemudian Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Dalam Hal Itu Dalam Hal Survei Nanti Itu Maka Kita Akan Tahu Apa Yang Dipikirkan Orang Apa Yang Di Padang Mereka Penting Dan Apa Yang Mereka Barangkali Sesuatu Yang Sangat Mengganggu Nah Kemudian Untuk Ilmu-ilmu Yang Lain Untuk Ilmu-ilmu Yang Lain Itu Saya Melontarkan Bagaimana Untuk Mengintensifkan Observasi Kita Seseorang Yang Mendapatkan Tugas Dalam Bidangnya Jadi Bagaimana Kita Mengintensifkan Observasi Kita Terhadap Sesuatu Yang Akan Berperan Di Dalam Pekerjaan Kita Misalnya Kita Diminta Untuk Menyelidiki Perilaku Orang Yang Membawa Makanan Dan Sebagainya Dengan Sketsa Itu Sebetulnya Kita Melihat Saja Itu Biasanya Tidak Cukup Tapi Kalau Dituangkan Dalam Saja Nanti Kita Tahu Kok Ternyata Ketenderungannya Seperti Itu Kemudian Juga Sebagai Sebagai Untuk Menyelamatkan Tata 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 Bahwa Bawa Mahasiswa Orang Yang Mengeram Rambang Ke Jurusan Asitektur Terutama Untika Untuk Untuk Skala Ketah Semarang Ini Paling Getol Mengadakan Tes Sketsa Tapi unika tetap harus ada saringan untuk membuat seksa dan itu sebetulnya membantu Pundik terus terang kedel kalau lihat mahasiswa unika Nah bagian yang terakhir disini adalah Saya sebetulnya ingin merubik cerita atau mengulaikan lebih banyak Tapi sejauh yang saya lihat dari kegiatan-kegiatan merubik dari luar Tadi sudah sempat dikemukakan sebagai arsitek Meskipun dia terlalu low profile Ya kalau ada ini Padahal di isenak arsitek Kemudian dia cancel sudah tidak perlu dilakukan lagi Pematangannya yang bisa menciptakan mirabel Yang nanti akan kita dinikmati Kemudian juga adalah desain produk Desain produk dan termasuk furniture dan sebagainya Yang katanya masih banyak dilajinya itu kita bisa rapok saja itu untuk diimplementasikan Dan ini yang terus terang Saya kok jadi rada fanatik itu Jadi mungkin apa namanya Saya harus stok ya Tapi saya selalu hanya ngomong ke Rudi Rudi yang bawah ini misalnya Ini akan ada pasar Imlek Semawis dengan tema Potehi Nah Potehi itu saya sudah dapat beberapa contoh Tapi kok setelanku ini rada angel Caranya melihat itu rada angel Potehi itu kalau kita mau merevitalisasi Baru senampak lucu Baru senampak tidak ruwet Tidak Ya pokoknya bisa langsung menangkap Membangkitkan minat orang Nah kebetulan waktu itu memperingati Tahun show-nya itu show tikus Nah tikus dikon main Potehi Itu hanya itu saja Tornya itu wabu banget gitu Jadi hanya tikus dari Potehi Nah jadinya seperti ini Tikus dari Potehi Kemudian yang di atas ini Sebetulnya ketika itu ada Ini arah-araan sampo Yang kami mengajak masyarakat Di sekitar pecinan itu Untuk ikut arah-araan itu Karena ada yang pegang sapu, lidi Dan sebagainya Arah-araan sampo itu Nah Rudi ini arah-araan Jadi orang Gimana kamu nangkap Bahwa ini arah-araan sampo Ya sampo mesti Prosesinya dari pecinan Sampai ke Bedong Batu Dia tentu saja Tidak akan menggambarkan Hubungan arah-araan Di melingkari paus gitu Tapi saya lihat ini Nyenang banget Tentu diberi stok Antara anak Sebetulnya ini cheating Sebetulnya Tapi Ya gimana-gimanapun Itu di mata saya bunyi Ya udah bagus-bagus Saking seperti itu Saking beberapa kali Berhasil seperti itu Saya jadi Rada fanatik Jadi Kalau misalnya Ada rapat Untuk apa Saya akan menengguin Itu net worth Mentok Nah itu saya keluarkan Bagus saya Itu part of Rudy Dan kita sekarang Now we have his exhibition Dan ini Banyak Perubahan Kalau kita mengikuti Mengikuti Minardia itu Yang Soedatnya Segala macam Itu Tapi kita bisa melihat Proses yang 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 berjalan Di sini Termasuk Figur manusia Yang saya pikir Kok iso-iso ini Cahaya ini Gak beruang Gak beruang Nah ternyata Bisa Bisa kita Nikmati di sana Nah Dengan berbikian Itu yang Hanya itu yang Bisa saya sampaikan Dan saya Sangat Meng-appreciate Menghargai Upaya Dan konsistensi Rudy Dan sekali lagi Selamat Apalagi 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 Sudah Ini tadi Kuliah Saat semester Lumayan Tambah pinter Kita jadi Lebih banyak Tahu Kepasan Kepasan Tentang Sketch Tentang Ya benar juga Kita biasa On the spot Itu apa yang kita lihat Kita menangkap dengan visualnya Dengan mata Kemudian masuk ke mind Dituangkan Melalui Toretan dari teman-teman Dan Pasti berbeda hasilnya Antara tangan satu Dan tangan yang lainnya Tidak ada yang 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 Karya sketsa yang Cile Karena itu semua adalah Dari Karakter dari masing-masing orang Yang perlu dipelajari Hanya teknik Nanti Kalau sudah bisa Mengali Sendiri Mungkin begitu ya Selanjutnya kita Akan diskusi Biar Bisa teman-teman Semua juga bisa Ikut Serta Om Nanti Rudy Murdog Rudy Murdog Panggilan Yuk kita Ngobrol Ini Salah satu Kontributor Yang satunya Enggak saya panggil Terus Metu Terus Tatas Ada tiga Tatas Rudi Murdog Dan Rudy Gak tahu Mungkin sama Rudinya Jadi Sesama Rudinya Yang satu Panjang rambutnya Yang satu Panjang jenggotnya Sebelumnya Selamat datang Mas Tito Ini dari Salah tiga Waduh Dari sini Jauh Jauh Dari Salah tiga Nanti Kapan-kapan Kita main Kesana Lagi Kita Kita mau diskusi Masalah Tentu saja Masalah Kesai Ini Saya dikejar Mas Sudi Kok awan Pak Jabrimi Biasanya sore Kok awan Terus Tadi Katanya Bu Ija Mesti Juga bermusi Sebagai Risto Jadi Ada pengunjung Yang Di luar Dari komunitas Kita Yang tahu Ini Pameran Atau Sekedar Interior Dekoratif Dekorasi Tidak 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 Menyarankan Untuk Diberi Harga Dan Mas Contoh Yang Baik Tidak Tidak Ini Kita Bicara Masalah Sketch saya Saya Cuma Gimian Jendinan Berdua Ini Urbanic Sketch Urbanic Sketch Serkan Saya Adalah What you see What you Die What you get What you draw What you see What you draw Mereka Sangat Fanatik Dengan Aturan Aturan Tersebut Misalnya Di Indonesia Yang Sudah Fonet Itu Indonesia Ska Ska Kalau Di SSU Si Semua Banyakan Ska Boleh Undersport Boleh Bagaimana Menurut Pendapat Mas Rudy Menter Dulu Tentang Pendapat Kenapa Si Sebaiknya Mereka Melakukan Ska 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 Apakah Bihanya Bihanya Ya Bihanya WSK Nanti kalau sejarahnya Mas Tapi kalau Semarang Awalnya Mas Rudy Dulu Sudah Menjadi Responden di WSK pusat terus rencana waktu itu, eh sudah ada chapter Semarang sudah digaftarin tapi berapa tahun belakangan nama chapter Semarang itu hilang terus saya konsultasi sama Zudi nama Semarang itu sudah tidak tercantum lagi di chapter WSK akhirnya kita daftar lagi ya memang salah satu ketentuan dari WSK adalah ya memang regulasinya harus menambah untuk support jadi mengangkat momen yang kita lihat menjadi saksi apa sih, momen apa sih jadi memang mereka punya regulasi untuk mungkin lebih jajarnya memang regulasinya seperti itu mengikuti regulasinya? pertanyaannya apa kelebihannya ya gini saya termasuk orang yang teracumi oleh Mas Zudi jadi jadi Mas Zudi juga mengawali duluan tahun 2008-2009 kalau misalnya nyeket sama bulan saya belum terpikirkan untuk nyeket on the spot baru saya mulai on the spot ketika 2013 saya mulai ke Internasional saya hanya membayangkan kalau momentum-momentum itu kayaknya traveling ke Eropa itu kalau cuma pakai kamera itu kayaknya asik tapi sudah tidak asik jadi saya banyak meniru Mas Zudi untuk melakukan sketch on the spot di traveling itu dan itu menghasilkan yang membedakan dengan hasil fotografi tentunya sketch on the spot ketika traveling itu privasi dan kita tahu persis tahu persis cerita apa dibalik itu dan itu selalu ingat terus karena kita biasanya momen-momen itu harus kita gambar dengan cepat kita gambar dengan cepat dan apa jangan sampai kegayaan momentum kita harapkan selama ini kalau saya traveling saya tetap tetap melakukan on the spot kalau memang tidak bisa on the spot karena mungkin karena traveling kita apa banyak benturan waktu ya foto dulu nanti digambar di hotel atau bagaimana tapi saya lebih senang on the spot karena ketika saya misal saya melukis di resto saya bikin sketch di resto di resto itu pasti ada permik-permik yang bisa menjadi kayak menjadi bukti bahwa saya sudah sampai di situ misal atau ketika saya pergi kemana bahkan tiket itu saya temperin di 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 sketch sketch itu jadi itu benar-benar personal misal kalau sekarang sih memang karena sketch sudah mengarami perkembangan yang pesat kalau kita kalau kita lihat bahwa sketch sebetulnya kalau menurut teori yang yang resmi itu sebetulnya hanya garis bukan di arse bukan di cet tapi untuk perkembangan sekarang sketch saya itu sudah banyak dimasukkan dimasuki unsur estetis yang menjadikan itu sebuah karyasnya jadi memang beda tapi bagi saya memang on the spot itu menarik dan priceless berarti ya memang manifesto dari manifesto dari urban sketch pusat itu adalah sketch on the spot yang kita mengakui sendirilah kita semua juga pernah ya melakukan sering melakukan on the spot seperti itu yang dirasakan mungkin yang ditangkap yang ditangkap itu berbeda kalau mas Rudy sendiri dimana mas Rudy dari karya-karyanya ini mayoritas on the spot atau on the room atau on the dream on the dream on the dream terima kasih kalau sketch sebenarnya kalau saya mau kilas balik saya itu sejak usia SD sejak saya usia SD itu sudah lambar on the spot jadi waktu itu sama kakak saya kakak saya waktu-waktu masih SMA kemudian kuliah di teknik sipil tapi kakak saya senang gambar senang gambar waktu SMA waktu undip dulu ngadakan lombang gambar itu waktu saya SD itu saya jarang kalah gak pernah kalah deh gak pernah kalah kalau gak juara satu juara dua saya masih ingat dosennya Pak Toto Rosmanto Pak jurinya Pak Toto Rosmanto dan Pak Toto Rosmanto itu tetangga saya itu tetangga saya jadi teman dari kakak saya saya masih SD Pak Toto itu sudah 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 jadi asisten waktu itu asisten dosen di rumahnya selalu ada mahasiswa saya itu pengen jadi as-teg karena lihat Pak Toto siap lagi menggambar terus kalau ada lombang gambar saya kasih daftar iya mas tidak tidak harus tidak harus terus habis itu ikut lomba habis itu terus suara oh iya suara 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 alhamdulillah gak tahu ini ada unsur KKN atau apa gak tahu tapi tapi ya ternyata memang terbagi gambar ini ya apa dan ternyata emang waktu itu selalu alhamdulillah ya memang bau bing lambar pokoknya gak ada waktu kecil itu selalu ikut lombang gambar terus ada juga temen yang pakai itu juga SD itu sering ikut lombang gambar namanya Omar Satrio itu sejak SD juga ikut lombang gambar kalau gak juara satu itu juara dua ya sama Omar itu jendian tempat aja jijik lorah jijik lorah sama Omar itu enggak enggak tetangga nah itu terus saya waktu itu masih kecil itu sering diajak jalan-jalan sama kakak saya naik sepeda ondor belum seperti sekarang ini sepedanya keren-keren waktu itu masih sepeda jenggi atau sepeda biasa sepeda kebut yang perang itu saya naik sepeda mini atau kalau enggak saya diponceng di belakang itu waktu saya SD ke Tanah Mas ke Pelabuhan ke Pasar Mano itu kakak saya sering senang gambar tapi dia jurusannya teknis sipil tapi sampai sekarang gambarnya mah disimpan bagus-bagus nah itulah sebenarnya saya sudah melakukan satu on the spot yang enggak saya sadari yang enggak saya sadari gambar Ngesti Pandowo Gedung Chris belum masih ada Gor ya seperti itu Gedung Gor waktu itu masih seperti itu banyak lah pengalaman masa kecil itu sebenarnya saya sudah jadi urban sketcher benar ya kemudian tahun 1987 saya ikut program pertukaran pelajar ke Australia dan saat itu saya memang masih senang gambar juga dan saya sketch terus jadi selama setahun itu saya disana seringnya gambar aja di sekolah yang gambar saya ikut pelajaran yang saya pilih gambar-gambar ikut art di atas itu gambar terus kemudian bahasa Inggris sama komputer saya ikut kemudian apa ya ngetik malah ikut sama olahraga pokoknya saya gampang-gampang kan isinya having fun terus ketika saya itu sedang gambar di depan toko toko es krim gitu di depan toko es krim itu saya lagi gambar-gambar ini oleh Pak Taitan pakai kertas gambar ini tiba-tiba yang punya toko es itu datang ke saya wah bagus sekali saya beli boleh dibeli ini saya gak biasa jual apa yang saya beli boleh gak oh boleh saja berabar ya tak serah kamu hanya saya kasih lima dolar apa itu kasih lima dolar Pak senang saya belikan es krim kabin jadi itu pengalaman menarik juga ya kemudian tahun 2009 saya gambar ketemu Mas Gun 2010 karena sering ketemu Mas Gun kemudian saya buka-buka internet itu saya ketemu Urban Sketchger blog Urban Sketchger saya kaget waktu saya buka disitu kok ada fotonya Mas Dar Mas Dar tuh ini orang Semarang ini dan saya buka isinya wah ternyata menarik sekali Urban Sketchger itu dan mulai saat itu saya selalu intens sentuh gambar terus akhirnya sempat diundang untuk dijadikan koresponden ya sudah saya ikut saja nah dari situlah kemudian teman satu-satu ini ketemu tatas dan yang lain-lain ya senang lah sekarang ini saya kalau melihat teman-teman gambar itu saya malah ano kayaknya sekarang ini gak seperti dulu lagi intensitas on the spot-nya kalau saya lihat Mas Atas itu Abundinong gambar orang kesorotas Abundinong gambar sama Mas Harton tapi ya begitulah yang namanya yang kita senang dan insya Allah dengan apa yang kita tekuni ini pasti nanti akan kita ada feedback-nya akan dapat manfaat ya saya alami juga seperti itu mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan sketsa ini akan selalu membawa berkah buat kita semua Amin Terima kasih Bu Widya gimana pandangan Bu Widya kan pernah ikut peneket sama kita ya Bu ya di pencinan konti itu melihat komunitas sketsa di Semarang seperti apa Bu menurut 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 saya ya jawaban saya hanya positif positif dan positif dan ini saya kira itu perlu tentu saja agak kalahnya orang sedikit agak bosan atau jemuh gitu tapi kalau mungkin didesain didesain misalnya ya ada saat ketemu seperti ini terima kasih terima kasih dan sebagainya itu saya kira bagus nah satu lagi pengalaman pengalaman saya sebagai di masa lalu ya di masa lalu itu ketika ketika saya masih jadi staf pengajar diundik mahasiswa saya yang lain yang juga merupakan miracle dan mewakili itu yang dikatakan Hamid Sirwani ya ini Tagung Dwianto hanya karakternya berbeda aliran garis lurus dan detailnya setengah setengah mati betul itu itu luar biasa itu ketemu Hamid Sirwani udah langsung jagung aku ikut ikut saya dulu waktu masih mahasiswa maksudnya kalau sekarang kan sudah sama-sama sudah sama lalu dulu mesti termasuk yang sangat diperjuangkan udah kamu gak bisa bicara dua semester gak apa-apa pokoknya kamu kerja terus di lab saya jadi jadi itu ya saya kira kegiatan yang sangat positif dan saya kira pertama kali saya bertemu dengan komunitas ini sudah beberapa tahun yang lalu ternyata memang tidak nampak bertambah usianya tidak nampak tua gitu loh tidak tapi justru seger kelihatan happy gitu sehingga saya pikir itu kebutuhan kebutuhan ini kebutuhan yang yang tidak fisikli rohaninya itu terpenuhi dengan sketch membuat sesuatu yang bagus dan dan itu mungkin hal yang lain itu juga ini sensenya itu juga lebih lebih berkembang dan juga kepekaan mengamati lingkungan dan sebagainya karena pada waktu sketching on the spot itu betul-betul melatih penglihatan kita kemudian diolah jadi tidak hanya pekerjaan tangannya saja tapi ini pekerjaan yang kegiatan yang menyeluruh sebetulnya yang tidak semua orang mampu bayangin orang bisa lihat bisa mikir ngolah terus bisa tangannya bisa apa menggambarkan dengan dengan sangat bagus itu anugerah yang luar biasa jadi tidak ada hal lain yang disampaikan kecuali ya keep going terus sketch sketch dan sketch terus itu saya kira itu sesuatu yang bisa dinikmati dan menyehatkan jiwa dan raga terima kasih terima kasih benar sekali ya kita ini mengadakan saya kilas balik ke arisan exhibition the series kenapa kita adakan arisan exhibition the series ini awalnya ini pun kita adakan pada masa pandemi jadi tujuan utamanya itu membuat kita terus bersemangat dalam berkarya sehingga meningkatkan imun padahal mendino ketemu tidak mendino maksudnya pas acara saja itu salah satunya salah duanya yaitu dulu itu seperti itu kita tidak pernah ada kegiatan kita poster untuk kegiatan di luar semua tidak ada kita fokus di sini jadi memang pada akhirnya tidak jadi on the spot itu tadi on the spot nya gak banyak ya mungkin kita do on the studio kita kembali ke karya-karya Mas Rudy Hartanto ini saya pengen tahu seorang seniman kacamata seorang seniman Rudy Murdoch ini kalau kan sketch itu sekarang sudah dipandang bukan memang sketch adalah menurut saya adalah jiwa dari seluruh karya seni pasti harus ada bukan harus ada tapi berawal dari sketch ada yang bilang aku nyeket tapi orang mengganggu pensil sama saja nyeket dulu kan namanya juga sketch sekarang model sih melukis tanpa pensil langsung wajah tanpa ini tapi tetap dia pasti bikin garis-garis itu adalah sketch sana itu satu yang kedua itu bisakah ini menurut menurut apakah fine art atau aliran apa atau seperti kemarin atas ini abstrak ini menurut di karya mas Rudi menarik sekali menurut saya karena mas Rudi itu arsitek seorang arsitek sarjana arsitek tapi garisnya dia itu spontan dan garis-garis seperti yang di sketch sama seru itu itu tidak mungkin didapatkan begitu saja pasti melalui proses yang lama kulinong garis kalau tidak kulinong garis tidak mungkin bisa dapat garis spontan itu dan kalau kita bisa lihat garis Mas Rudi itu tidak ada yang tersisa jadi garisnya itu tidak ada yang cuma-cuma memang kalau saya lihat karya Mas Rudi masih berbentuk sketsa sebetulnya kalau secara teori sketsa hanya rancangan dan berupa garis berbeda dengan drawing draw itu arsil jadi komposisi karyanya Mas Rudi itu lebih banyak ke garis-garis dan garisnya itu pasti proporsinya pas artinya gambar rumahnya segini orangnya sekian dan itu tidak mungkin dilakukan orang yang baru belajar ya itu tidak ada yang tersisa ini skets ya memang sketsa tapi seperti yang saya bilang sketsa sekarang itu sudah ditambah berbagai macam unsur estetika yang sudah bisa jadi karya sendiri meskipun kalau kita lihat karya-karya sketsanya Van Gogh karya sketsanya Pablo Picasso itu sketsanya cuman lain begitu saja enggak ada warna enggak ada tapi kan tentunya sudah berbeda sekarang itu sudah mengaudit yang sekarang sketsa sudah menjadi karya jadi bukan hanya sekedar rancangan rancangan tapi sudah jadi punya nilai estetis yang sudah bisa dikatakan karya seni sketsa itu kalau di sastra sama saja dengan kerangka karangan jadi sama seperti kalau kita bikin lagu misalnya itu juga pasti ada menggambar dulu namanya juga menggambar notasi sudah diatur dulu bidangannya sekian ya itu sama saja sebenarnya cuman kalau di karya seni lupa karena penambahan nilai estetisnya yang itu melalui visual dari 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 al-sir tentunya berbeda dengan karya seni rancangan dari sastra ataupun lagu sketsa sketsa painting sebetulnya tapi kalau warna-warnanya mas Rudi sudah jadi gini di seni rupa itu ada namanya impresi ekspresif impresi itu kan kesan di salah di karya mas Rudi ada yang menampilkan impresi impresinya kesan cahaya yang ditangkap oleh mas Rudi jadi kalau kita lihat itu ada yang memakai warna dingin atau memakai warna panas jadi kalau memakai warna panas saya yakin mas Rudi itu pasti siang atau jadi sudah bisa membayang jadi menangkap impresi cahaya itu bisa di apa mas Rudi bisa melakukan itu ya kalau bisa saya gak bakal ngomong aliran karena ini bukan aliran karena aliran dan gaya itu berbeda kalau aliran itu seperti aliran itu adalah konsep seni rupa yang disetujui dan berlaku hingga sekarang misal naturalisme realisme neoklasik dan itu ada ada apa namanya ada eranya nah impresi itu adalah era setelah neoklasik dan romantikisme karena waktu itu si Monet Monet melakukan perlawanan terhadap terhadap realis dan neoklasik karena woki gambar ngapasih realis dan realis aja itu menentang neoklasik neoklasik itu biasanya romawi-romawi mereka berhitung secara tepat melukisnya itu matematis kalau cahayanya sekian ini berarti theatrical jadi lebih theatrical kita bisa cek nanti coba lihat itu karya siapalah lupa tapi death of socrates itu kan neoklasik jadi dia bener-bener si socrates mati tapi digambarkan dengan theatrical kayak opera gitu ya itu mereka matematis itu dilawan oleh romantikisme habis itu dilawan lagi oleh realisme realisme menggambarkan realita malah menggambar bukan yang indah-indah itu tapi menggambar buruh yang lagi dikerja itu dulu digambar apa sih masuk kembar buruh gitu habis itu ditentang oleh Monet juga di salon neparil waktu itu ada adalah universitas seniru pasar tahun 1800an di Paris yang setiap tahun menampilkan karya-karya akademis nah akademis itu Monet melakukan perlawanan karena dia adalah salah satu orang yang mengirimkan karya itu dan ditolak karena gambarnya impresi karena aku gak mau gambar matematis kayak gitu aku menangkap cahaya ngesan cahaya yang aku tangkap karena bagi dia itu menarik dan dia begini kelompok sendiri kata-kata impresionis itu dulu justru dari kritik pus karena waktu si Monet mau menyampaikan karya mendaftarkan karya di salon Paris itu lagi gambar mau impressionis sunrise karena dia cuman menggambar sunrise gambarnya cek tol cuman 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 terus bulan itu waktu itu dikritik keras impresif apa mungkin ini gambar dan sekarang sudah mencahkan rekor karena seharga 4 triliun waktu itu makanya itu disebut impresionis impresionis betulnya adalah kesan kesan cahaya yang ditangkap bisa di berapa karyanya menangkap itu tapi itu bukan aliran kalau aliran itu total semuanya dia menggunakan konsep impresionis kalau Mas Budi berarti gaya namanya impressionistik jadi imperialism dan imperialistik itu Mas Budi menggunakan unsur-unsur impresi di karyanya ada juga unsur-unsur ekspresionis itu yang di yang di wajah-wajah itu ekspresionis di karyanya itu kan ekspresi jadi bukan ekspresi gombar cepat ekspresi gitu gombar ekspresi cepat juga gombong ekspresi ekspresi itu sebetulnya ekspresi yang membedakan itu jadi kadang ada yang salah gombar cepat jadi kalau aliran pasti punya Mas Budi tidak masuk ke aliran tertentu sketsa masih di ya masih di sketsa tapi beliau menggunakan apa unsur-unsur gaya ada impresi ada abstrak itu ada abstrak itu gambarnya ngawur tapi kan garisnya kelihatan kalau itu bangunan apa jadi abstrak sendiri ada abstrak yang ada gaya dan aliran beda aliran dan gaya kalau Mas Budi masih gaya gayanya abstrak tapi belum aliran kalau alirannya abstrak itu sudah tidak berbentuk kalau abstrak itu tidak berbentuk jadi itu terima kasih sekali ada pencerahan ya Mas Budi pas gambar mikir aku tak kaya rute impressive aku tak kaya apa pokoknya kabelisme ya kabel istilahnya ini kabelisme abu kemarin saya sempat tanya mas aku yang keren-keren ambil ikhlas nah kabelnya enggak speed enggak 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 ini gimana menggambar itu pokoknya gambar terserah audiens mau menilai gambar saya seperti apa atau saya memang memasukkan unsur-unsur yang seperti dikatakan jadi ibarat kita itu makan itu kalau sketsa lugu yaitu makan pakai nasi saja saya coba tambahin pakai sambel dikit ada tempe kemudian ada walapannya jadi ibaratnya seperti itulah gambar saya ini pokoknya biar enak dilihat walaupun kadang-kadang saya juga saya hanya ingin menangkap kesan dengan garis yang sesederhana mungkin saya kadang juga senang seperti itu tapi di lain saya juga kadang ingin apa ingin menuangkan sesuatu yang lebih lama dalam sebuah karya sehingga saya bermanja-manja dengan kertas atau bidang yang sedang saya hadapi jadi saya poles sedemikian rupa untuk menyenangkan hati saya ini kok koyoknya biar lebih romantis gimana seolah dan juga ini biar gambar itu kan tidak hanya untuk menguaskan diri sendiri artinya kita juga menggambar itu supaya orang senang ada beberapa orang mungkin dia cukup senang dengan satu dua tiga ketarikan garis saja tapi ada juga beberapa orang yang dia itu senang kalau ada imbuan warna-warnanya saya coba menangkap dari audience atau dari pemirsa dari karya-karya saya coba saya manifestasikan dalam karya-karya saya ini jadinya seperti ini monggo nanti silahkan diapredasi dilihat saya masih saya ingin Pak Gunti ini Pak Gunti nanti pameran belum datang ya Pak Gunti sebagai sesama arsitek ya pendapatnya menemani karya-karya yang belum dibuka tapi sudah pernah lihat Pak ini sudah diposting di Facebook sebagian sebagian kecil selamat menemani karya-karya ibaratnya racun ibaratnya racun Racun itu betul-betul racun saya belajar di arsitek itu saya terakhir dengan dosen-dosen saya terlalu berkuit karena karya-karya ujian-karya ujian carjana saya lihat itu bagus-bagus Pak tapi tidak keracunan saya untuk membuat skit-skit sebagian karena pada wajah itu ujian carjana itu gambarnya manual tidak menggunakan komputer jadi benar-benar celah tantangan makanya saya belajar dari teknik presentasi untuk proporsi barangkali kemudian komposisi itu tapi tidak keracunan belum keracunan jadi setelah jadi dosen baru saya keratunan sama yang namanya Rudi yang yang sama Pak Agung Budi sama Rudi dulu Agung Budi ikut Pak Rudi terus saya jujui-jui ayo melu melunyiket melunyiket sehariannya sekitanya Pak Rudi saya pelajari betul apa yuk jadi apa yang dibeli Pak Rudi saya beli juga kemudian saya sampai temung itu apa yuk orang muda tapi ini seneng karena seneng itu kemudian Pak Rudi gambar dimana saya putus saya juga ikut gambar disitu itu menariknya apa yang saya capai sekarang ini bagi Rudi itu sudah lewat sudah jenuh karena Rudi ini saya perhatikan gambarnya lebih simpel garisnya itu bener-bener sangat cerit gitu aja tapi kesiswa-kesiswa kita bisa mendapat informasinya itu saya hati-hati seperti Pak Rudi sampai saya sudah tahu belum bisa belum bisa untuk membuat sesederhana tarikannya Rudi untuk saya bisa improvisasikan seperti apa itu itu kan hebat sekali menurut saya kalau di skept saya mungkin Rudi ini sudah pegawan menurut saya tapi tidak 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 heran karena dia menggambar dari kecil Pak kawan bayi kawan bayi selamat berpameran Pak Rudi untuk semua bisa menginspirasi untuk adik-adik kelasnya Madunul Madunul ada yang bohong oke apa bu ada kebohongan dibalik pernyataanmu saya 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 punya buktinya soalnya jadi Mas Agung ini sebetulnya bukan belakangan ini saja bikin disketsa saya betul-betul terkesan dan saya betul-betul sangat menghargai karena sejak tahun 1984 itu saya sudah melihat coretan tangannya dan tanpa disadari kota Semarang itu berhutang budi besar sekali kepada yang namanya Agung Dianto yaitu sketsa bangunan-bangunan yang layak dicagar budayakan itu ada kajiannya saya hanya punya fotokopian tapi itu saya simpan baik-baik karena bahkan ada mungkin ada orang yang belum pernah melihat SPH atau rumah pemotongan hewan karena sudah terlanjur di Broke tapi itu ada di buku yang yang dibuat sketsanya oleh Mas Agung Dianto jadi Semarang itu harus berterima kasih sebesar-besarnya kas-kasannya bagus ketemu Rudi kodok-keder tapi kodok-keder ini ada kebohongan di sini ini saling 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 saya ternyata mengapresi ternyata Buhit masih inget itu ya tapi kebohongannya dikit-dikit karena gambar saya tidak semuanya gambar itu gambar saya iya tahu tapi sebagai besar gambarnya saya cuma ngumpul jadi saya cuma ngumpul saya cuma ngumpul saya jadi mewakili kota Semarang yang masih di ini jangan banyak-banyak soal Pak Agung next itu mas Agung beda-beda nanti beda-beda topiknya mas Tito tadi mas enggak ada dimakan ini aja lah yang Mbak Mona sama Mas Rudy tua sama Mbak ini saya teman-teman seangkatan gitu oh gitu ya padahal ya sama Bu Hujak kayak seusia mas itu Bu Hujak itu enak selamat Mas Rudy akhirnya ada di sini saya flashback kebelakang terus yang berasa oh namanya perjumpaan itu ternyata adalah perjodohan ya maafi jadi tahun berapa saya lupakan enggak salah 1999 saya waktu itu bekerja di perusahaan penajar saya ada staff dari arsitektur di waktu itu bawa teman dikenalkan ke saya pakai jubah beru pakai kop ya dikiranya ya saya tangan saya maju eh tiba-tiba bionya waduh waduh ya sudah waktu itu kan sekilas dan sudah enggak ada kaitan apa-apa lagi sampai sesuatu hari saya waktu apa pagi saya ulang tahun ke-70 tahun saya beli figurat kecil-kecil ada kanvasnya di tengah gitu yang saya bingung saya pengen ada lukisan di situ untuk ada ulang tahun saya titip ke teman saya tadi tolong carikan apa yang bisa rupiah sejumat loh enggak tahunya karya mas Rudy di situ berarti tahun 2007 berarti sudah 8 tahun kemudian sampai kapan ya mas tapi saya enggak ketengen jeneng waktu itu cuman 6 tahun yang lalu mungkin ketika mulai kota lama teman mas sketsa ketemu saya ketemu lagi waktu itu kita bisa selamat ya mas kok mendampingin selamat sama lukisan itu sangat berkesan buat saya tapi susah belum melukis sama sekali jadi aduh senangnya yoi lukisan gambar kemudian terus sudah kejadian selamat tadi barusan dalam lantaran berarti saya selalu menangkap kok karya mas Rudy selalu saya punya pesan yang enggak tahu kan saya enggak tahu siapa yang karya siapa kok ada sesuatu gitu daya pikir yang apa saya lihat oh mesti yang jadi saya menangkap semua mungkin kan orang kalau berkarya ada yang bagus ada yang menalai ada yang biasa ini saya selalu menangkap kecakepan yang kalian dari masa dan terakhir ketemu disini ya mas ya kita udah enggak boleh salaman ya mas ya cuman jodohan ini dan ternyata kita bisa merayakan dengan jodohan ini hari ini selamat mas Rudy menginspirasi tetapi keautentikan dengan sih enggak bisa saya jadi saya harus menggali dari saya sendiri selamat sekali lagi makasih selamat lagi pak Mike pak Mike monggo pak Mike lo jangan pergi dulu baru saya cuma siang ini karena pak kok siang kok soalnya pak Mike kenal ini dari dunia yang sama awalnya akademis para seseku terima kasih ini ini cerita sejarah masalah sketser ya memang di arsitektur itu di tahun semester 1 sama semester 2 kita dipaksa untuk mendambat dipaksa artinya memang garisannya pengguna takleta juga kurus sehingga akhirnya pengalui itu cukup kuat menjadi dasar kita sketser sebagai diri seorang asetek yang mana sketser-sketser itu lebih cenderung untuk menjadi apa ya buat saya itu seperti dokumentasi menggantikan foto sehingga apa yang kita sketser itu proporsional perspektifnya juga bagus termasuk lightingnya jadi menggambar bagaikan foto itu terlantai seperti itu hingga ketika saya mencoba men-sketser dengan pola garis-garis yang foto ngacu ternyata juga itu perjuangan berat jadi lulus jadi bekok itu karena yaudah gampang memang itu jadi kendala saya untuk bisa menggambar lebih bebas tapi mengenai pesan-pesan yang saya terima dari sketser itu sketser buat saya adalah salah satu hiburan untuk membuat hati saya lebih tengeran lebih nyaman dan yang penting dengan sketser untuk support saya lebih bisa berkomunikasi pada objek yang saya berkomunikasi itu anak ya benar-benar macam-macam dari pengalaman saya sampai komunikasi dengan yang yang jaga di situ itu dibasari karena kasih sayang kita rasa kasih kita sama dengan yang kita gambar otomatis ada reaksi di situ yang membuat kita semakin nyaman semakin terkelep semakin ening ketika mereka itu kesannya yang kita terima di situ dan ala kaidahnya gambar-gambarnya Pak Udi ini aku rasa ada rasa juga di situ seperti itu terima kasih saya hanya bisa kasih penumpang seperti itu dan kebetulan saya harus pilih kubur maka saya mau pamit semoga sukses Pak Udi ini saya beri hari ini cerah sebelum kita buka satu pertanyaan lagi atau bisa juga bertanya kepada yang di depan dari yang baru join-join dari SSW ini Mas Hedi Mas Hedi Bongo sampai sana Mas Mas Hedi bukan orang baru ya terima kasih Mbak saya kalau bicara tentang Udi Udi Tanto saya kenal lewat goresanya itu tahun 2009 dari itu saya belum mengatakan pensil atau apa-apa ini ada uang cair di antara ini garisnya ini di Mika Eltra itu terutama di depan Jabalud ini ini orang semang ini sampai berapa bulan itu setelah tidak sadar saya berjalan sama video ternyata yang masuk di ini jadi terus terang bagi saya dan sementara dari beberapa teman itu mau tidak mau suka tidak suka masuk itu yang menginspirasi dari penasehat saya rasa saya pengen tanya mbak mongga mbak pintar masak nasi kebuli semua kita pernah merasakan nasi kebuli selain sketser maksudnya bisa masak nasi kebuli karena cerita asem ditinggal maaf maaf wah kok ditinggal bojoku untuk peseman biar masak deh semula sangat enggak ayo ayo mbak saya pengen tahu jadi kurator juga enggak soalnya pak gulwi cerita kuratornya bojoku gitu tatas juga kurang kurang api kurang api enggak disini aja biar adem bismillah bisa bicara di depan teman-teman mas Ludi pertama-tama matemuan atas apresiasinya kalau dibilang kurator mungkin enggak sampai sejauh itu maksudnya kurator itu kan secara yang peliti banget dan tahu ilmunya jadi sekedar saya melihat secara umum karena saya enggak bisa menggambar saya enggak bisa nukis jadi apa yang saya komankan terhadap gambar Mas Ludi itu ya sesuai visual saya jadi kalau menurut saya ah ini jelek yaudah ah ya ini bagus ditambahin ini ditambahin itu itu selera saya maksudnya tapi nanti balik lagi juga apa Mas Ludi yang oh iya gak apa-apa ditambahin ini tapi kalau ini harus ada ini karena ini jadi ya ini hanya sekedar iya diskusi sekedar mata saya yang penentuan harga iya karena karena saya bukan seniman kalau seniman itu kan kalau ngasih harga itu kadang di luar atas saya saya pikir itu gambar kayak gini aja kok harganya Masya Allah saya bilang jangan mahal-mahal maksudnya kalau mau bikin senang orang kita juga senang orang senang memilih karyanya Mas Ludi kita juga senang dapat itunya ya kan jadi sama-sama jadi jangan terlalu terlalu mahal yang di luar menurut saya di luar akal saya sebagai orang yang umum awam yang gak bisa gambar yang gak bisa ya hanya melihat lah hanya melihat ya insya Allah itu saya hanya komentator saja Maturnuang semoga sukses Maturnuang semuanya kadang-kadang saya dalam ambil keputusan itu yang sering terjadi itu kalau istri saya bilang seperti ini saya jujur sebaliknya dan biasanya itu yang terjadi kalau saya kasih harga sekian menurut dia oh sudah cukup saya naikkan lagi habis itu terjadi kan akhirnya senang juga modalnya cuma apa bismillah harganya tetap mahal tetap nanti bisa dibuka harganya tapi ya memang sesuai dengan siapa Mas Rudy oke kita akan buka sekarang Bu Widya saya mohon untuk membuka kameran walaupun ini sudah terbuka tapi kita apresiasi masuk ke dalam mungkin Mas Rudy bisa menjelaskan pada tamu-tamu teman-teman dan terutama adik-adik ya karena saya mungkin saya sekarang cukup di sini soalnya Pak Bekster pulang setelah ketuaan aku ya marilah kita merayakan ini pameran Rudy Hartanto kawan sejak lama tapi kan sekarang kawan semua kolega semua dan mari kita apresiasi bersama dan kita mohonkan Tuhan Yang Maha Esa supaya pameran langsung lancar dan penghargaan datang dari semua pihak termasuk ada kritik yang membangun karena saya lihat sebetulnya ya kalau sampai mengeritik jelek itu banget nah marilah kita rayakan bersama di hari yang ini kita beri tanda di kalender kita masing-masing bahwa ini adalah hari yang besar kita mengayu bagiokan Rudy Hartanto yang sini maka pameran saya buka ibu ibu diam beresan supaya dikiraikan dulu ini karya ini ini spot di jalan petugungan waktu itu saya bersama beberapa teman SSW kita on the spot on the spot itu kita bawa kertas gambarnya waktu itu bawa kertas gambar kecil cuman setelah itu saya terkesan dan kayaknya spotnya menarik kemudian setelah sampai di rumah saya lindah ke media jadi gambar ini adalah transfer daripada gambar on the spot ini memang ada yang on the spot langsung dan ada yang seperti ini kalau yang di depan kita ini satu dua tiga yang di atas ini waktu itu saya gambar bersama kalau gak salah sama mas Gun sama mas Hari Surya ada juga ini di hari yang berbeda ini kalau yang sebelah kanan itu gumaya kalau gak salah itu bersama tatas kalau itu on the spot langsung langsung jadi dan langsung warnanya di lokasi kemudian yang sebelahnya juga sama yang sebelahnya juga sama dan juga sama suara mu kita kemudian gambar yang di bawah ini yang kecil-kecil seperti ini ini saya gambar itu apalan sudah hafal yang mengatakan gambarnya saya waktu itu saya menggambar biasanya pernah menggambar di postcard kecil kemudian setelah saya lihat ternyata kalau postcard kemudian dilempar begitu saya kok kurang diimpresi maka saya besarkan sedikit kemudian saya kasih frame dan ternyata lebih menarik dan gambar seperti ini ya lumayan banyak yang suka juga ini sama ini prosesnya juga sama waktu itu kita on the spot setelah itu setelah sampai rumah beberapa hari saya pindah kemudian jadi ini medianya kita pakai bot MDR kemudian kita kita kasih base color dulu di dasari dulu supaya dia gak terlalu nyerap kemudian baik carkol ini pakai di bawah ini kecet air mandiri di bawah mandiri kemuda sore-sore waktu itu kalau gak salah memang kemudian main jat air biasanya saya sketch apa main kemudian saya juga ini bisa main jat air saya pakai jat air jatuhnya seperti ini itu kalau gak salah lambatnya sore sore hari minggu itu dirubungan anak-anak kecil banyak kemudian yang ini ini 2018 ini waktu kita bikin workshop disini waktu itu temanya garis gambar ini gambarnya ditanggung 2018 kemudian yang ini 2019 ini waktu saya workshop cat air, saya coba pakaiannya cat air, coba itu juga masih ini ya, masih teman-teman dan senang cat air, makanya saya coba pakai cat air, emang saya bikin buat besok ya lumayan juga ya senang juga, dan kainnya lumayan hasilnya ini gak paling satu jam loh tempatnya di Paman ya di KB Paman ya waktu masih ada kemudian yang gambar yang panjang ini, jadi ini ceritanya waktu itu saya dapat tawaran proyek interior di Gua Hotel di Semarang jadi hotel ini pengen ada suasana kota Semarang di setiap kamarnya ada 40 kamar yang ingin dibuat suasana Semarang kemudian saya diminta membuat contohnya kemudian saya buat ini ini contohnya ini kira-kira seperti ini Pak buat seperti ini kemudian kayaknya cocok juga cuman yang gak cocok harganya yang gak cocok harganya biasanya jangan merasa saya tertanam juga ini saya jadi kontraktor ini tapi Alhamdulillah saya selesaikan 43 gambar 43 dalam satu bulan lebih sedikit jadi setiap hari saya ini gambar terus setiap hari gambar dan sekali gambar saya minimal 3 susun jadi saya susun 3 langsung saya gambarnya maraton langsung tiga saya gambar sekali kemudian tinggal detilnya besoknya gitu lagi besoknya gitu lagi sapal sapal ini ini printer printer kalau kita bisa pelajari dari karya mas Rudy saya sudah pernah ngomong dari medium itu nomor 2 mas Rudy menggunakan medium apa saja board kita jarang menggunakan board untuk karya seni, memang yang membedakan karya seni yang pakai board di Eropa dan di Indonesia kalau board yang di Eropa itu kan mereka pakai kayu Mona Lisa itu juga pakai kayu ya karena kalau di Indonesia provis itu pakai kayu beresiko banyak hal kalau Mas Rudy menggunakan board terus di gesok sebetulnya itu cara yang paling menarik menurut saya memang ada resiko-resiko tertentu, jatuh pecar tapi sekarang ada board juga yang cukup bagus seperti apa yang di Eropa itu, kuat gitu jadi, saya sih selalu ngomong ke teman-teman medium itu adalah nomor sekian saya biasa menggunakan medium kertas-kertas buka, semajala atau apa yang ketika kita melakukan training kemana aja maka bisa kita coret-coret kira-kira dan kalau kita bisa lihat bagaimana Mas Rudy memainkan warna sebetulnya itu kan keren apa namanya komposisinya cukup bagus terus bagaimana memainkan warna mana sih yang harus terang mana yang harus digelapin dan itu Mas Rudy enggak digambar sangat betul apa itu kesan 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 ya ya teman-teman yang banyak tadi itu pake kambeng atau ngapain dan dari Mas Rudy saya banyak belajar gambar dengan cepat karena gambar cepat, nyeket sangat cepat itu berapa tahun yang lalu sangat berguna buat saya saya mulai belajar ketemu Mas Rudy tahun 2011 2012 2013 saya mulai nyeket pertama kali pakai kertas tahun 2014 karena saya harus residensi seni di Eropa waktu itu saya dapat bantuan dari pemerintah itu untuk hidup di Eropa itu di sana berapa bulan tapi bantuan dari pemerintah mungkin hanya cukup untuk 2 menit nah saya harus berpikir keras saya menyiapkan medium dari rumah itu kertas postcard terus saya pesan stempel jadi saya di Eropa itu saya ngamen saya ngamennya bukan ngamen di jalan untuk yang anak-anak ngamen di jalan emang di sana kata tapi oke abang bisa ngamen di jalan tapi saya lebih suka on the spot ke postcard itu untuk saya titipkan ke toko-toko supernil dan itu cukup membantu dan saya bisa hidup di sana berapa bulan dan itu belum pernah dilakukan bahkan lo bisa mimang di sana aneh ini bikin kayak gini dan kan nggak mungkin saya saya sabar dulu nggak saya hanya putus stempel aja stempel digital kan kurang banget saya stempel postcard postcard dan saya selalu diskusi sama Uji ini 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 caranya sudah banyak hanya cari bentuk yang ikon dari gedung itu atau lokasi itu ya saya waktu di sana itu cuma nggak beres terus saya mengiti dua menit dua menit harus jadi satu dua menit jadi satu dua karena waktu yang terbatas saya harus setor ke toko supernil cukup banyak biar nggak pernah waktu banyak jadi Mas Uji saya banyak belajar seperti ini 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 aliran ekspresi jadi waktu Mas Uji mau ke Eropa mau ke Eropa terdapat poscard peruban sketsing sampai sekarang sampai sekarang grup itu berjalan terus dan kita ada program saling kirim mengirim postcard saya kirim itu terus tapi belum mengirim sekarang ini jalan dan kalau ada yang mau mengajukan itu pasti lewat saya dulu saya mau proof jadi kalau saya mau nge-proof itu saya lihat profilnya dulu saya lihat profilnya jadi ini tapi senang gambar saya klik profilnya kemudian saya lihat reportnya di Facebooknya kalau nggak ada gambarnya sama sekali nggak ada response yang ada paling serius jangan 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 Ini masih sama ini gambar-gambar yang ngecil Jadi gambar-gambar ini Dari postcard Tapi kalau postcard itu Kayaknya kurang begitu diapresiasi Makanya saya buat frame yang menarik Dan ya seperti ini Kalau sekarang rumah-rumah Suka kasih kecap minimalis Ini gak sampai sengaja Cukup fun juga Saya berpikir India Terkesan dengan culture di mana orang-orang di sana Seperti ini yang saya tahu India ini saya selalu melakukan raya Bagi saya juga kaya sekali Kaya sekali Tari lah Tari lalu 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 Kaya kecil Kemudian saya Lalu Semoga Gimana itu Itu gambarnya sama Mas Kertas gambarnya Rumah-rumah ada tangan Sama lupa Tangan-tangan mas Katanya Kinder kenal Banyu Kinder kenal Banyu Tangan-tangan mas Tangan-tangan mas Tangan-tangan mas Tangan-tangan mas Tangan-tangan mas Tangan-tangan mas Tangan-tangan mas